Polresta Malang Kota menangkap seorang guru tari yang telah mencabuli anak didiknya. Hingga saat ini sudah ada tujuh korban yang melaporkan aksi bijak pelaku dengan membawa bukti hasil visum. Para korban rata-rata masih berusia 12 hingga 15 tahun. Dikutip dari tribun jatim.com, pelaku berinisial YR 37 tahun warga kecamatan Klojen, Kota Malang. Dengan mengenaikan baju tahanan, YR hanya bisa menunduk saat dihadirkan dalam gelar perkara. Tangan YR tampak di Borgol dan mendapat pengawalan ketat dari polisi. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Budi Hermanto mengatakan pelaku ditangkap pada selasa 18 Januari 2022 dan kini telah menjadi tersangka. YR ditangkap setelah polisi menerima laporan dari tujuh korban yang rata-rata masih berusia 12 hingga 15 tahun. Budi berujar dari tujuh korban tersebut, enam diantaranya sudah disetubuhi tersangka. Ada pun modus yang dilakukan tersangka, yaitu dengan cara melakukan ritual dalam pelaksanaan tarian caranan kepada korban. Para korban diajak ritual di sebuah kamar, lalu tersangka berlanjut melakukan pencabulan. Sementara itu, kasat reskrim Polresta Malang Kota, Kompol, Tinton, Yudar yang bodoh mengungkapkan, seluruh perbuatan tak terpuji itu dilakukan di rumah istri siri tersangka. Lokasinya berada di Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen. Rumah tersebut memiliki dua lantai, yang mana lantai satu digunakan untuk latihan menari, sementara lantai dua digunakan untuk mencabuli korban. Saat ini pihak Polresta Malang Kota masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Pasalnya tersangka memiliki jumlah murid hingga 62 orang, yang mana 21 diantaranya adalah perempuan. Atas perbuatannya tersangka saat ini dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kami menerima ada tujuh laporan dari orang tua maupun keluarga korban, di mana kejadian tersebut dilaporkan pada tanggal 17-18. Nah, pada saat itu kami langsung mengamankan satu orang peraku berinisial YM, usia lebih kurang 37 tahun, warga Kota Malang. Nah, yang bersangkutan dengan mudus melakukan meditasi, suatu ritual, mengaksanaan suatu tarian jarak kepada para kami. Berikan suatu cerita, suatu harapan bahwa dia akan bisa menari dengan baik mengalami sebuah meditasi dan ritual. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!